Sabuk gencana jilid 13. Nada suaranya walaupun jauh lebih berpengalaman daripada Li Wan Hyang, tetapi kehalusan serta kemerduannya tiada berbeda sama sekali. Kalau bukan karena ada persamaan yang begini banyak mana mungkin Gong Yew sampai salah melihat orang maka sekali lagi ia terjerumus dalam lamunan yang mendalam. Tiba dua nona berbaju putih itu berseru. Hei, kenapa sih kau urusan hati melulu yang dipikirkan, masa kau tidak sudi menjawab pertanyaanku? Oh, dengan kaget Gong Yew tersentak bangun dari lamunannya, sekarang dia baru ingat akan pertanyaan yang diajukan gadis tersebut. Maka dia pun lantas memberikan sedikit perkenalan mengenai dirinya pribadi, tentu saja ia kesampingkan masalah ikatan perkawinan antara dia dengan Li Wan Hyang sejak masih ada dalam perguruan. Ia tidak ingin mengatakannya adalah disebabkan sebagai seorang pemuda, Gong Yew merasa sungkan dan malu untuk mengutarakannya keluar. Dengan tenang dan kalem nona berbaju putih itu mendengarkan semua penuturan si anak muda itu, alisnya kadang dua nampak berkerut sedang diji matanya mengerling-bening, wajahnya berseri dua dan senyuman menghiasi bibirnya. Menanti Gong Yew selesai bercerita, ia lantas berseru sambil tertawa manis. Oh betapa beruntungnya aku Hoan Pek Giyok, ternyata bisa berkenalan dengan pendekar ganteng berbaju hijau yang menjadi ahli waris dari Bulim Jeeseng. Gong Yew pulantas memuji tiada hentinya akan kecantikan wajah nona Hoan yang dikatakan bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan, namanya yang indah serta pakaiannya yang serasi dan menambah keagungannya itu. Pujian dua setinggi langit tersebut tentu saja mengembirakan hati Hoan Pek Giyok, suara tertawa cekikikan yang merdu berkumandang tiada hentinya, sepasang sujen yang menghiasi pipi pun menambah kecantikan wajahnya. Tentu saja, mencari manusia yang berwajah tampan, berkepandaian silat lihai serta berbudiluhar macam Gong Yew bukanlah suatu urusan gampang, sekarang dirinya dipuji setinggi langit oleh pemuda tampan itu, mana mungkin dia tidak merasa kegirangan? Apalagi gadis itu sedang berada dalam usia remaja, dipuji dua oleh lawan jenisnya yang menarik sudah tentu tidak mengherankan kalau ia kesenangan. Hoan Pek Giyok merasakan jantungnya berdebar dua keras, dengan wajah jengah dan kemalu dua ania berbisik. Aku, mungkin aku tidak ada seperseribu dari adik wanmu itu. Di balik ucapan tersebut kedengaran begitu mengenaskan dan mengandung rasa cemburu yang besar. Namun Gong Yew yang berhati jujur sama sekali tidak merasakan hal itu, bahkan ia menyahut lagi dengan nada bersungguh dua. Nona, ucapanmu tadi terlalu memuji dan merendahkan dirimu sendiri, terus terang saja ku katakan bahwa kecantikan wajahmu kalau dibandingkan dengan adik wanku boleh dibilang seimbang, bahkan tiada bedanya bagaikan kakak beradik yang kembar. Dengan wajah sang si Hoan Pek Giyok si Nona berbaju putih itu merabaraut wajah sendiri, lalu pikirnya dalam hati. Seringkali ibu berkata bahwa kecantikan wajahku tiada tandingannya di kolong langit, Kenapa sekarang muncul pula seseorang yang bukan saja mempunyai kecantikan yang sama dengan diriku, bahkan kembar seperti pinang di belah dua, benarkah itu aneh, aneh? Maka dengan alis berkerut segera tegurnya, siau hiap, bukankah apa yang kau ucapkan tidak sejujurnya? Si pendekar ganteng berbaju hijau ini dasarnya memang seorang pemuda yang cerdik, namun ia tidak dapat memahami perasaan hati seorang gadis, maka mendapat pertanyaan itu dengan jujur ia segera menjawab. Apabila dalam ucapanku barusan ada hal dua yang bohong, biarlah sekarang juga aku bersumpah di hadapanmu. Selesai berkata benar dua dia lantas angkat sumpah. Menggunakan kesempatan itu Hoan Pek Giyok menubruk ke dalam pelukan si anak muda itu, dengan tangannya yang halus laksana kilatia tutupi bibir lawan, pinggangnya meliuk dan dengan manja serunya. HMM, siapa suruhkah sungguh dua angkat sumpah aku percaya sudah akan perkataanmu. Dengan manja dan ilmen ia makin menggeliat dalam pelukan gong yeu, serem tetan bau harum gadis perawan bagaikan arak yang memabokkan segera menyerang ke dalam tubuh si anak muda itu. Terangsang oleh bau aneh tadi, gong yeu tak dapat menguasai diri lagi, ia segera tarik pinggang Hoan Pek Giyok dan dipeluknya kencang dua. Bagaikan kena aliran listrik, dengan lemas dan pasrah Hoan Pek Giyok rebahkan diri dalam pelukan lawan, bibirnya yang basah diangkat ke atas siap menerima bibir lawan sementara setasang matanya terpejam rapat dua. Gong yeu merasakan sekujur darah panas dalam tubuhnya bergolak kencang, suatu perasaan untuk melakukan hal dua yang melanggar susila menyelimuti seluruh benaknya, tangan yang kosong perlahan dua mulai bergeser ke atas gundukan daging montok yang ada di depan dada nona itu kemudian diremas duanya dengan penuh kenikmatan. Dikala kesadarannya hampir hilang tertelan oleh napsu birahi itulah, tiba dua satu ingatan berkelebat dalam benaknya, dengan cepat ia mendusin dari rangsangan napsu dan serunya di dalam hati. Oh oh gong yeu! Gong yeu macam begitukah murid dari bulim jeeseng dimanakah akal budimu pantaskah? Kau lakukan perbuatan mesum yang terkutuk dan memalukan itu? Begitu ingatan tadi berkelebat dalam benaknya, golakan napsu dalam dadanya pun seketika tertekan kembali, ia jadi tenang dan sadar seratus persen. Hoan Pek Giok yang telah menyerahkan dirinya bulat dua ke dalam pelukan seng pemuda untuk diperlakukan apapun jua, tatkala lama sekali menunggu belum nampak juga si anak muda itu melakukan suatu gerak gerik yang diinginkan dia jadi tercengang, maka ia lantas buka matu dan menatap wajah gong yeu tajam dua. Si anak muda itu tersenyum melihat gadis mana memandang ke arahnya, justru karena senyuman inilah tiba dua Hoan Pek Giok tak dapat menguasai diri, ia peluk si anak muda itu kencang dua kemudian menghantarkan bibirnya yang kecil mungil dan panas membarat tadi ke atas bibir lawan. Sentuhan bibir yang halus dan merangsang tadi tak bisa ditolak oleh gong yeu dengan begitu saja, seolah dua bendungan yang bobol si anak muda itu balas memeluk lawan jenisnya lalu menciumnya bertubi dua. Angin taupan menderu dua dan melanda seluruh jagat. Lama sekali baru kedengaran suara dengusan napas yang memburu perlahan dua reda kembali, suasana pun jadi tenang kembali. Di bawah sorotan cahaya lampu yang redup, nampak Hoan Pek Giok bersandar dalam pelukan gong yeu dengan wajah tersipu dua. Adik Giok, bisik si anak muda itu dengan nada lirih. Hoan Pek Giok menyaut. Engkoh yeu, perutku sudah lapar, bagaimana kalau kita mencari makan dulu untuk menangsal perut? Demikianlah sambil bergan dengan tangan keluarlah mereka berdua dari rumah penginapan itu untuk menangsal perut di suatu rumah makan, setelah itu barulah kembali lagi ke rumah penginapan. Karena menyaksikan sikap Hoan Pek Giok yang begitu hot dan bernapsu besar, gong yeu tidak berani tidur sekamar dengan gadis itu sebaliknya malah minta sebuah kamar yang tersendiri untuk beristirahat. Keesokan harinya, sebelum gong yeu mendusin dari tidurnya Hoan Pek Giok telah muncul di dalam kamarnya, sambil duduk di sisi pembaringan, ia berseru lirih. Engkoh yeu hari sudah siang, coba lihat seng surya telah berada di awang dua, ayo cepat bangun. Apa semalam kau telah mimpi bertemu dengan nona wan hiangmu itu? Gong yeu menggeliat bangun, menanti si anak muda itu telah cuci muka dan membersihkan badan, Hoan Pek Giok menyandarkan diri kembali dalam pelukan orang, dia merasakan bahwa pria ganteng ini mengeluarkan suatu perasaan yang aneh dan menggoncangkan imannya. Nona itu tak dapat menahan diri lagi. Ia lantas peluk tubuh seng pemuda kencang dua, bibirnya kembali dihantar ke atas bibir orang dan menciumnya dengan penuh napsu. Gong yeu tidak ingin siaduakan kesempatan baik ini dengan begitu saja, apalagi terangsang oleh tingkah laku seng darah yang hat, merasakan cuman yang panas dan penuh daya rangsang. Ia lantas peluk pinggang orang, bibirnya balas dikecup dan dadanya yang montok dan menonjol besar itu ditekankan ke atas dada sendiri. Seketika itu juga dia merasakan suatu kenikmatan yang sukar dilukiskan dengan kata dua, badai kembali mengamuk dalam kamar itu. Lama sekali, akhirnya terdengar Gong yeu berkata memecahkan kesunyian yang mencekam ruangan tersebut. Nona Hoan, bukankah kau menunggang seekor kuda jempolan cahaya Giyok Seju dari mana kau dapatkan kuda hebat semacam itu? Hoan Pek, Giyok tersenyum manja, ia bersandar dalam pelukan orang dan sambil mempermainkan jari tangan si anak muda itu, sahutnya, aku berlalu dari rumah secara diam-diam. Jilid 13 hal 12 SD 13 silang. Ataukah lari kuda itu terlalu kencang, setelah saling kejar-mengejar beberapa saat lamanya aku masih juga tertinggal dalam suatu jarak yang cukup jauh di belakang, dia bereskan rambutnya yang kalut terhembus angin, kemudian melanjutkan. Setelah melewati siang tek orang itu menuju ke Hoan, rupanya dia sangat hafal dengan jalanan di daerah sekitar sana. Pada suatu ketika mendadak perjalanannya dihadang orang, seseorang muncul dari tempat kegelapan seraya memutar pedangnya yang memancarkan cahaya kuning, kepada pencuri kuda tadi bentaknya, sahabat, tinggalkan kudamu itu kalau pingin selamat. Mendengar bentakan tadi, dengan hati mendongkol si penunggang kuda tersebut tertawa dingin, balesnya. Bangsat keparat yang bermata pici, Tahukah kau siapa aku? HMM, perduli amat siapakah dirimu, jawab si pembegal dengan suara bengis, tingkah lakunya garang dan buas. Kembali si penunggang kuda itu tertawa dingin. HMM, segala macam bangsat tak bermodal pun berani cari gara dua dengan diriku, tahukah kau bahwa aku adalah si setan gantung putih dari perkumpulan YOL engkau? Hektometer kalau tidak ku habisi jiwa anjingmu, kau tentu tidak akan mengerti tingginya langit dan tebalnya bumi. Habis mengucapkan kata dua tersebut si penunggang kuda itu loncat turun dari kudanya dan segera mencabut keluar sepasang poan koan pit yang diselipkan di punggungnya. Ternyata seng pembegal sedikit pun tidak juri, bukan saja tidak gentar malahan mendongak dan tertawa terbahak dua, meminjam sorotan sinar rembulan aku temukan wajah orang itu suram dan matanya berapi dua seperti menahan dendam, sesudah tertawa seram beberapa saat lamanya, orang itu lantas bergumam seorang diri. YOL engkau! YOL engkau! Him to aku saksikanlah kau dari akhirat bahwa ini hari adikmu akan menuntut balas bagi kematianmu yang mengenaskan itu. Selesai bergumam orang itu membentak keras, badannya segera menubruk ke depan sambil melancarkan serangan mematikan, pedangnya diputar sedemikian rupa sehingga membentuk. Jilid 13 Hal 16 SD 17 Hilang Huuu, enaknya kalau ngomong kalau bukan gara dua dikejar dirimu terus-menerus hingga aku terdersak, tidak nanti aku sampai berjumpa dengan iblis terkutuk itu. Kalau kodanya yang hilang sih masih mendingan, hampir saja. Selembar jiwaku yang berharga pun ikut melayang. Coba katakan apakah kau bisa mengganti jiwaku? Mendadak pendekar ganteng berbaju hijau itu teringat akan sebuah kata untuk menggoda maka ia lantas berseru. Dan sekarang, sengaja ia tarik nada suaranya panjang dua sementara matanya melirik penuh arti. Sekarang kenapa Ayuh cepat jawab karena tidak mengerti apa yang sedang ditertawakan oleh Gong Yeu, maka Hoan Pek Giok segera menjewer telinga pemuda itu. Aduh, ampun, adikku sayang, ampun, teriak Gong Yeu kesakitan. Baiklah biar aku jawab, biar aku jawab. Melihat si anak muda itu sudah menyerah, dengan wajah berseri dua Hoan Pek Giok pun segera melepaskan jawarannya. Aduh, mak, goda seng pemuda seraya menjulurkan lidahnya. Sungguh lihai, siapa yang sudi jadi suamimu kalau kau begitu galak? Kembali Hoan Pek Giok Ayun telapaknya memperlihatkan gerakan mau memukul, cepat dua Gong Yeu Ayun tangan kirinya, dengan jurus naga sakti mengaduk lem hai ia cengkeram pergelangan gadis tersebut. Adikku sayang, jangan marah, jangan marah, dengarkan dulu perkataanku. Hoan Pek Giok tidak mau menyerah begitu saja, walaupun tangan kanannya dicekal Gong Yeu secara mendadak tangan kirinya mencubit pahasi anak muda tersebut membuat pemuda kita kesakitan dan menjerit. Begitulah, setelah saling bergerau dan bermesraan beberapa saat lamanya mereka baru keluar dari kamar untuk mencari sorapan. Baru saja sarapan selesai dihidangkan, mendadak dari depan pintu ruangan berhenti sebuah kereta kuda. Menjumpai kereta tersebut, air muka Hoan Pek Giok segera berubah hebat, cepat dua ia tarik tangan si anak muda itu untuk diajak kabur dari sana dan menyingkir jauh dua. Siapa sangka belum jauh ia menyingkir, mendadak dari balik kereta berkumandang keluar suara panggilan yang nyaring dan lantang, Giok Giye, ayuh kembali. Hoan Pek Giok tidak berani berkutik, terpaksa ia putar badan dan lari ke dalam pelukan seorang nyonya cantik yang sedang melangkah keluar dari keretanya. LBU, serunya. Dengan penuh kasih sayang nyonya cantik itu memeluk putrinya ke dalam pelukan, setelah melototi diri Gong Yeu sekejap ia dorong tubuh gadis itu masuk ke dalam kereta. Taar, diiringi suara cambuk berderai, dengan meninggalkan debu yang berterbangan di angkasa kereta itu meluncur ke depan meninggalkan kota Bielo. 00 D00 Watt 00. Bab 19. Lama sekali si pendekar ganteng berbaju hijau berdiri termangu dua di sisi jalan, kemudian ia baru mendusin dan tersentak kaget. Ketika matanya melirik sekejap kesekeliling tubuhnya, ia jumpai banyak pasang metu sedang memandang ke arahnya dengan sinar metu, tercengang. Hal ini adalah jamak, seorang kong cuya yang tampan dan gagah semacam dia berdiri termangu dua di tengah jalan raya, tentu saja segera akan menarik perhatian banyak orang. Apa yang masih tertinggal dalam hati Gong Yeu saat ini hanyalah kemurungan dan kesedihan, ia menghela nafas panjang. Aai, ternyata mereka, mereka begitu mirip satu sama lainnya. Yang ia maksudkan dengan mereka bukan lain adalah Li Wan Hiang serta Hoan Pek, Giyok. Dengan membawa perasaan berduka Gong Yeu balik kembali ke kamarnya, ia segera perintahkan pelayan untuk persiapkan pelana di atas kuda Giyok Liyong, setelah membereskan rekening berangkatlah dia menuju ke arah Tiang Sah. Selama dalam perjalanan walaupun ia tidak larikan kudanya cepat dua, namun bagi Giyok Liyong seekor kuda jempolan yang biasa menempuh seribuli dalam sehari tentu saja larinya jauh lebih cepat daripada lari kuda dua biasa. Ketika tengah hari sudah menjelang tiba dan jaraknya dengan Kiyok Tau tinggal belasan Li, kudanya telah berhasil menyusul kereta berkerudung yang ditumpangi Hoan Pek, Giyok beserta ibunya. Dengan seksama diperhatikannya sekejap kereta tersebut, ia jumpai kereta ini tiada bedanya dengan kereta dua kuda biasa, tidak aneh kalau larinya begitu lambat. Dia merasakan suatu ketidakserasian antara kereta berkerudung serta sengnyonya cantik yang jadi saiznya, tanpa terasa dalam hati dia berpikir. Jilid 13 Hal 23 SD 24 Hilang Mengintip sedikit saja isi kereta tadi, maka keadaannya tentu akan berubah sama sekali. Namun dia tidak bertindak begitu, dia telah membuang suatu kesempatan baik dengan siadua. Pendekar ganteng berbaju hijau yang jujur dan berbudiluhur ini bukan saja tidak jadi menyingkap penutup kereta tersebut, bahkan untuk menghindari segala kecurigaan orang, sengaja ia larikan kudanya lima tombak di belakang kereta tersebut. Tidak lama kemudian sampailah kereta itu di luar kota Kiau Tau, menggunakan kesempatan tak kala melewati jalan yang ramai dengan lalu lintas, diam dua si anak muda itu membeda kudanya melampaui kereta tersebut. Dia tidak ingin memancing rasa sedih dalam hati Hoan Pek, Giyok serta kesalahan paham ibunya, maka selama ini dia tak berani berpaling barang sekejapun. Rupanya Giyok Liyong Seng kuda jempolan mengerti akan maksud hati majikannya, dengan suatu gerakan yang cepat namun tanpa mengeluarkan sedikit suara pun ia berlari melampaui kereta dan berlari cepat ke muka. Walaupun begitu Hoan Pek, Giyok yang duduk di ujung kereta berhasil melihat juga Gong Yew yang sedang melampaui keretanya, maka ia berseru kaget dan teriaknya, Engkoh Yew! Gong Yew adalah seorang lelaki yang romantis, mendengar teriakan itu dengan cepat dia berpaling, dari kejauhan ia saksikan Hoan Pek, Giyok sedang memandang ke arahnya dengan wajah sedih bercampur murung. Sebenarnya dia hendak hampiri darah itu untuk dihibur dengan beberapa patah kata, namun ingatan lain segera berkelebat dalam benaknya, dia merasa seandainya dirinya bertindak begitu bukan saja telah menghianati cinta kasih Li Wan Hiang terhadap dirinya bahkan kemungkinan besar akan semakin menyeret gadis itu semakin salah paham terhadap dirinya. Maka dia menghela napas panjang dan meneruskan perjalanannya menuju ke depan. Setelah melewati tiang sah, di tengah senja yang sudah menjelang tiba ia sampai di kota Xiang Hiang. Pelayan rumah penginapan Hoat Lei yang telah mengenali keroyalan Gong Yew Situon muda yang ganteng ini segera menyambut kedatangannya dengan penuh rasa hormat. Ia maju menyambut tali les si anak muda dan serunya. Kong Cuya, selama dalam perjalanan kau tentu sangat lelah bukan, kemarin malam Nonali telah datang kemari dan menginap semalam di sini, dia bertanya juga tentang diri Kong Cuya serta kapan berangkat meninggalkan tempat ini, keesokan harinya dia telah berangkat ke utara. Oh oh oh, seru Gong Yew, ia serahkan kudanya kepada pelayan dan segera beristirahat dalam kamarnya. Semalaman tak terjadi sesuatu apapun, keesokan harinya ia melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke utara. Kali ini dia melakukan perjalanan siang malam tiada hentinya, setelah keluar dari Hong Kong di kota Cham Kusie, ia berhasil peroleh keterangan yang mengatakan. Belum seharian lamanya Li Wan Hiang melewati kota tersebut. Kembali si pendekar tampan berbaju hijau Gong Yew melakukan perjalanan cepat menuju ke depan, akhirnya di Luseng Kuan ia berhasil menyusul Li Wan Hiang. Perjumpaan yang sangat diharap duakan ini menggirangkan hati kedua belah pihak, bahkan kuda Gio Kriong serta Gio Chong pun meringkik tiada hentinya tanda kegirangan. Jilid 13 Hal 28 SD 29 hilang. Ke arah jalan raya di luar hutan pohon Liu, mendengar suara derap kaki kuda sudah menjauh Li Wan Hiang segera munculkan diri dari tempat persembunyiannya sambil tertawa ia tarik kudanya untuk berjalan keluar dari balik pepohonan bambu. Siapa tahu belum habis dia tertawa, mendadak tampak sesosok bayangan hitam meluncur ke atas Gio Chong dengan kecepatan laksana kilat. Perubahan yang terjadi sangat mendadak ini seketika mengejutkan hati Li Wan Hiang, ia berseru kaget. Kembali putar telapaknya melancarkan sebuah babatan. Terhadap jurus serangannya ternyata orang itu sangat hapal, sebelum bahunya bergerak dan lengan diayun, sepasang tangannya yang kuat bagaikan jepitan baja telah memeluk tubuhnya kencang dua. Dengan penuh kegusaran Li Wan Hiang membentak, sekuat tenaga ia coba meronta dan melepaskan diri dari pelukan orang, siapa tahu orang itu mempunyai tenaga sakti yang luar biasa besarnya, kendati ia sudah meronta dengan sekuat tenaga belum berhasil juga melepaskan diri. Sekarang dia baru merasa menyesal kenapa telah mempermainkan Gong Ye U hingga mengakibatkan dia digerayangi orang tanpa bisa melawan dalam keputus asaan dia lantas menjeritengkoh Ye U. Pada saat itulah serentetan suara yang sangat dikenali olehnya berkumandang dari sisi telinganya. Adik Wan, adik Wan, aku berada di sini. Setelah mendengar suara itu Li Wan Hiang baru tahu kalau Gong Ye U lah yang sedang menggoda dirinya, hatinya jadi lega dan ia segera pejamkan mati sambil merebahkan diri ke dalam seng pelukan kekasih. Dengan memuat dua orang, kuda Giyok Chong perlahan dua berjalan ke depan, sementara Giyok Liyong telah menanti kurang lebih 20 tombak di kejauhan, ekornya bergoyang tiada hentinya menandakan dia pun ikut kegirangan. Rupanya kuda itu merasa bangga dan senang karena kerjasamanya dengan seng majikan berhasil peroleh kemenangan mutlak. Dengan gemas Li Wan Hiang mencibir ke arah kuda Giyok Liyong, diikuti cambuknya segera menyambar ke tengah udara. Melihat perbuatan darah itu Gong Ye U njutkan badannya melayang balik ke atas punggung Giyok Liyong, kemudian dia tunjukkan muka setan ke arah Li Wan Hiang dan kaburkan kudanya ke muka. Mimpi pun Li Wan Hiang tak pernah menyangka engkoyeunya yang jujur dan polos, hanya terpisah dalam beberapa hari saja telah berubah jadi makin cerdik hingga diri sendiri terjatuh ke dalam perangkapnya. Hati gadis memang selamanya susah diduga, kalau mengikuti adatnya pada hari dua biasa dia tentu sudah kalap, namun keadaan singa betina yang kalah bertarung hari ini bukan saja tidak marah sebaliknya. Dia malahan merasakan sesuatu yang aneh pada diri engkoyeunya, dia merasa sesuatu yang baru, merangsang dan menyenangkan. Tanpa sadar suatu senyuman yang amat manis tertera di atas wajahnya, di bawah sorotan cahaya seng suria gadis itu semakin menawan hati. Gong Yew membedal kudanya cepat dua, dia mengira Li Wan Hiang tentu akan mengampuni dirinya dengan begitu saja. Siapa tahu, sekalipun Giyok Leong sudah lari sejauh dua li belum kelihatan juga ada kuda lain yang melewati dirinya, maka terpaksa ia tahan tali les. Gong Yew khawatir Li Wan Hiang main setan lagi, cepat dia berpaling ke belakang, setelah dilihatnya gadis itu membuntut di belakang barulah hatinya jadi lega. Sementara itu tampak serombongan burung gagak terbang melintasi kepala mereka dan kembali ke sarang, Gong Yew segera berseru sambil menuding ke atas. Adik Wan, hari hampir malam, ayo cepat sedikit berangkat ke Siauling, kisah pengalaman kita masing dua nanti saja baru dituturkan. Li Wan Hiang mengangguk tanda setuju, maka dia pun lantas mencemplak kudanya mendahului si anak muda itu. Gong Yew diam dua merasa tercengang, heran dan tidak habis mengerti melihat gadis itu begitu menurut dan lain daripada biasanya. Padahal tiada yang perlu diherankan, goda menggoda sudah merupakan bumbu dari suatu cinta asmara yang bisa mengembirakan hati kaum gadis. Begitulah kendati dalam hati si anak muda itu tercengang dan tidak habis mengerti namun ia tak berferpikir panjang, kudanya segera dilarikan untuk menyusul seng darah yang telah menjauh. Ketika rembulan sudah berada di Awang II, mereka berdua pun telah memasuki kota Liao Lim Tin. Di sebuah rumah penginapan mereka pesan satu kamar untuk beristirahat, apa yang kemudian dilakukan oleh sepasang kekasih yang telah lama berpisah ini kiranya tak usah diterangkan pun sudah jelas, mereka diliputi oleh kemesraan, rindu dan kehangatan. Beberapa saat kemudian Li Wan Hiang mulai berkauk dua karena lapar, ia paksa Gong Ye Wu untuk ajak dia bersantap di sebuah rumah makan, di situ mereka pesan beberapa macam sayur dan arak, kemudian sambil bercakap dua mereka menikmati santapan. Mula dua Gong Ye Wu lah yang harus memberikan laporannya lebih dulu, di mana tentu saja ia rahasiakan sebagian dari pengalamannya yang berhubungan dengan Hoan Pek Giok yang harus disembuhkan olehnya dalam keadaan telanjang bulat. Gong Ye Wu bertindak demikian bukanlah disebabkan karena dia punya maksud tertentu, hal ini dilakukan karena dia sadar bagaimanakah reaksi yang akan diperlihatkan Sang Nona. Setelah mendengar hal tersebut, maka untuk menghindari segala kemungkinan untuk sementara peristiwa itu tetap dirahasiakan dulu. Setelah Gong Ye Wu menyelesaikan penuturannya, maka sekarang tibalah giliran Li Wan Hiang untuk mengisahkan pengalaman. Tampak gadis itu membasahi dahulu bibirnya dengan arak, kemudian berkata, Sejak kita berpisah untuk mencari sepasang kuda kesayangan kita pada malam itu, aku berlari di sepanjang perjalanan dengan menggunakan ilmu ginkang menunggang angin membonceng mega. Akhirnya di pek, mabu aku berhasil menghadang jalan pergi si setan gantung putih Hong Et Hu, siapa kira bajingan itu cukup licik, melihat keadaan tidak menguntungkan dia segera putar kudanya balik ke arah desa Sing Hiang. Sebetulnya dia sudah tak mampu untuk melarikan diri lebih jauh, Tapi justru pada saat itulah aku telah bertemu dengan nenek bongkok berambut putih dari hauseng yang pingin merampas pedang munik yang milikku hingga terjadi pertarungan, menggunakan kesempatan itulah kembali dia melarikan diri. Menanti aku menyadari akan hal ini, sayang. Jilid 13 hal 36 SD 37 hilang. Setelah aku berhasil mendapatkan kabar berita mengenai dirimu maka sedikit banyak rasa cemas dan khawatirku terhadap dirimu bakalnya berkurang. Maka dengan melalui Tuguan, Xiang Teg, Hans Yu, Goan Kang, Xiang Hiang kemudian lewat Sim Suye kembali lagi ke rumah penginapan Hoat Lei di kota Sing Hiang. Di sana aku mendapat kabar dari pemilik rumah penginapan yang mengatakan engka sudah berangkat ke utara, maka aku segera menyusul ke kota Gak Hiang. Ia mengerling dalam dua ke arah Gong Yew dengan sinar mata penuh rasa cinta dan sayang, setelah merandek sejenak terusnya. Bukankah kita sudah berjanji akan berpesiar ke Gunung Punsan serta Telaga Tong Ting tetapi pada saat itu aku sudah tidak bergeirah lagi untuk memikirkan persoalan itu, malam itu juga aku berangkat menuju ke utara. Gong Yew merasa sangat terharu setelah menyaksikan betapa suci murninya cinta kasih Li Wan Hiang terhadap dirinya, ia tangkap tangannya yang halus dan digenggamnya keras-keras. Wan Muai, serunya lirih. Seng Nona berpaling dan tersenyum manis. Belum sampai sepuluh Li aku tinggalkan kota Gak Hiang, terusnya lebih jauh. Mendadak ku dengar suara ringkikan kuda berkumandang di angkasa, suara itu merupakan suara ringkikan yang ku cari dan ku kejar selama beberapa waktu ini, tentu saja sekali didengar lantas ku kenali dengan cepat, dalam hati aku segera berpikir. Bagus sekali kiranya bajingan anjing itu berada di sini, malam ini juga akan ku tangkap dirimu, aku tidak percaya kalau kau berhasil melarikan diri lagi dari genggamanku. Karena berpikir demikian maka aku segera menyusul ke muka, siapa sangka ketika itulah, mendadak tampak sesosok bayangan putih laksana kilat menyambar datang. Bisa dibayangkan betapa gusarnya aku ketika itu, segera aku membentak dengan suara yang keras bagaikan geledek, bajingan anjing berhenti. Rupanya kuda Gyok Chong dapat kenali suara bentakan majikannya, begitu aku menghardik dia lantas meringkik panjang dan angkat kedua kaki depannya ke atas. Li Hai juga ilmu menunggang kuda yang dimiliki orang itu, meskipun kuda itu berdiri namun dia tidak sampai terlempar dari atas pelana, dicambuknya kuda Gyok Chong itu berulang kali dengan maksud menerjang ke arah muka. Tapi pada saat ini kuda Gyok Chong sudah susah dikendalikan lagi, bukannya lari ke depan sebaliknya dia malah angkat kaki depannya berulang kali. Sementara itu meminjam cahaya rembulan yang menyoroti jagad aku dapat melihat jelas wajah orang itu, dia adalah seorang kakek yang kurus kecil tinggal kulit pembungkus tulang, matanya sipit dan alisnya tipis, mulutnya menjorok ke muka sehingga tampak prongos, pakaian yang dikenakan berwarna kuning telur dan sebuah kantung kulit terbuat dari kulit macan tergantung di pinggangnya. Tatkala kakek itu menyaksikan aku menghadang jalan perginya, napsu membunuh segera memancar keluar dari matanya, sambil tertawa seram teriaknya. Buddha Ingusan, sewaktu ada di tepi sungai Pek Eloki yang ternyata kau tidak sampai modar terhajar jarum sakti pencabut sukma milikku, HMM hitung dua nasibmu memang bagus sekali tapi malam ini Lohu akan hantar sendiri sukmamu kembali ke akhirat, ucapan ini membuat hatiku tercengang, Segera pikirku, ah ah ah, bajingan tua ini tentu sudah salah melihat orang, maka segera tanyaku. Anjing tua begal kuda sebut namamu untuk terima kematian. Kakek tua kurus kering itu kelihatan rada tertegun, namun dengan cepat dia sudah tertawa seram lagi. Buddha Ingusan, bukankah malam itu sudah kukatakan kepadamu? Lohu adalah Chiang Biai Syu si kakek beralis codet Tong Yong yang berasal dari Provinsi Sucoan rupanya kau adalah seorang pelupa. Sewaktu masih kecil aku pernah dengar ayahku menceritakan akan kelihayan dari jarum sakti pencabut sukma dari si kakek beralis codet, Mendengar ucapan itu diam dua aku jadi terperanjat, Hawa saktiku li sin kang segera ku salurkan melindungi seluruh badan, kemudian sambil tertawa nyaring cengeku. Ha ah, ha ah, ha ah, sungguh tak ku sangka si kakek beralis codet yang punya nama besar dalam dunia persilatan ternyata bukan lain adalah bajingan pembegal kuda yang memalukan, HMM, sungguh bikin orang jadi kecewa dan menggelikan. Jilid 13 H42 SD 43 hilang. Tua itu kenaku kecundangi, bisa dibayangkan betapa gusarnya dia waktu itu hingga berulang kali kakek tadi berkauk dua aneh. Sepasang lengannya mendadak mulur semakin panjang, dari antara persendian tulangnya terdengar suara gemerutukan serta ledakan dua yang keras dan nyaring, Dalam keadaan gusar dia sudah kerahkan hawa murninya hingga mencapai 12 bagian, Alisnya yang codet melentik, dari balik matanya yang sipit memancar keluar sorot metu yang tajam dan dingin, mulutnya yang prongos mengkeret ke belakang, wajahnya berubah jadi hijau membesi. Keadaannya betul dua mengerikan, selangkah demi selangkah ia maju mendekati diriku. Meskipun dalam hati aku tidak takut menyaksikan wajahnya, namun rasa tegang membuat hatiku jadi bergidik. Dan bulu Roma sama dua bangun berdiri. Pikirku di dalam hati, kenapa aku tidak menyerangnya lebih dulu? Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaku, bajingan tua tadi telah memutar sepasang telapaknya di depan dada masing dua membentuk gerakan setengah lingkaran, lalu bentaknya. Buda ingusan, serahkan nyawamu. Sungguh dasyat serangan yang dilancarkan bajangan tua ini, segulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera menghantam dadaku, sebelum angin serangan tiba desiran tajam telah menderu dua lebih dahulu. Mungkin dia menganggap aku pasti tak akan berhasil lolos dari serangan mautnya, siapa sangka aku tertawa nyaring, dengan ilmu gerakan ciat-ciata enahit aku menyusup ke belakang punggungnya lalu meniupkan segulung hawa panas di atas tengkutnya. Perbuatan ini tentu saja membuat hatinya jadi terperanjat dan hampir saja sukmanya terasa terbang melayang dari raganya. Pada saat yang berbarengan, serangan dasyat yang ia lancarkan telah mengenai sasaran kosong dan menghantam di atas tanah. Belum, pasir dan tanah beterbangan hingga mencapai 4-5 tombak tingginya di tengah udara, sebuah liang yang besar dan dalam muncul di atas permukaan tanah. Ditinjau dari hasil hantamannya ini bisa ku bayangkan sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki bajingan tua itu, aku tak berani pandang enteng dirinya dan kuanggap dia sebagai jagoan kelas wahid dalam dunia persilatan. Setelah dua serangan mautnya menemui sasaran kosong apalagi tengkuknya kena kutiup dengan hawa panas, keberanian si kakek beralis codet itu kontan jadi hancur dan buyar, buru dua ujung kakinya menutul tanah dan segera loncat delapan dipa ke muka. Baru saja kakinya menempel di atas tanah, aku telah menyusul ke belakang tubuhnya, sekali lagi ku tiup tengkuknya dengan hawa panas. Rasa kaget dan takutnya kali ini benar dua tercermin di atas wajahnya, hampir saja ia jadi semaput. Namun bagaimanapun juga dia adalah manusia yang sudah lama tersohor dalam bulin, ketenangan batinnya jauh melebih orang lain. Sekalipun nyalinya sudah pecah namun dia masih sanggup mengeluarkan ilmu ginkang yang cing capwe ehoannya untuk bergelinding sejauh tiga tombak dari tempat semula. Bajingan tua ini boleh dikata siluman tua yang sudah punya umur, meskipun telah bergelinding sejauh tiga tombak namun dia tidak lantas bangkit berdiri, bagaikan roda kereta ia berputar kencang hingga akhirnya berdiri dengan bersandar di sisi dinding tebing. Dengan sikap berdirinya ini maka ilmu cinciata enahitku kehilangan kemanjurannya aku tak bisa mempermainkan dirinya lebih jauh, saat itulah dia telah berkata kembali. Walaupun loohu tahu bahwasannya nona memiliki ilmu silat yang maha sakti dan lihai namun loohu masih belum puas. Kau harus tahu bahwa aku angkat nama karena senjata rahasiaku yang lihai, entah maukah nona memberi petunjuk dalam hal ilmu melepaskan senjata rahasia. Gong Yeu yang mendengar kisah tersebut hingga sampai di sini tak bisa menahan diri lagi, dengan alis berkerutia menimbrung. Wan Moai, kau tentu tak sanggupi permintaannya bukan jarum sakti pencabut sukmanya lembut bagaikan bulu kebau, siapa yang terkena dalam tiga hari pasti mati. Menggunakan kesempatan itu Li Wan Hiang menghirup kuahayam dalam mangkuknya, tatkala menyaksikan betapa khawatir dan cemasnya Gong Yeu atas keselamatan jiwanya, ia jadi kegirangan setengah mati. Engkoh Yeu, sahutnya. Apakah sudah lupa bukankah aku mempunyai ilmu sakti Kuli Sin Kang yang melindungi badan terhadap serangan senjata rahasia? Oh oh, Gong Yeu berseru tertahan dan garuk dua kepalanya yang tidak gatal, gumamnya lebih jauh. Kenapa aku jadi begitu tolol dan goblok? Li Wan Hiang tersenyum, sambungnya kembali. Si kakek beralis codetong yang betul dua manusia yang sangat licik, begitu selesai dia berkata sepasang tangannya diayun berulang kali, Dalam sekejap mecebelasan bilah golok terbang diiringi pula dengan tok cili yang durinya sangat berbisa menyambar datang bagaikan hujan gerimis. Kau tahu, Kero melepaskan golok terbang serta tok cili yang ia gunakan betul dua keji. Golok terbang tipis bagaikan daun sedang tok cili beratnya mencapai setengah kati, Dua macam senjata rahasia yang berbeda bobotnya ini meluncur datang dengan getaran yang berbeda, membuat orang sukar untuk berjaga dua. Ditambah pula Kero melepaskan senjata rahasia dari kakek beralis codet sudah begitu mahir dan lihai. Datangnya laksana sambaran kilat hingga membuat aku jadi tertegun dan melongot, Di antaranya ada yang menyambar datang dengan gerakan lurus dan kelihatan lambat, Namun setelah ada di tengah jalan mendadak berubah jadi cepat dan miring ke samping. Aai, seandainya bukan jago lihai bulim yang dihadapi mungkin segera akan roboh binasa di tangannya, Tetapi aku bicara sampai di situ ia merandek, Kegembiraannya memuncak, sambil angkat cawan arak segera diteguknya sampai habis, Kemudian terusnya, ku salurkan hawa sakti ku li xin keng menyelimuti seluruh badan, Begitu senjata rahasia itu menyambar tiba kurang lebih satu tombak di depan badan, Tanpa keluar sedikit suara pun segera rontok semua ke atas tanah. Melihat kelihayan ku kakek bajingan itu putar biji matanya yang sipit, Mendadak badannya ke depan sejauh lima depa, Bayangan hitam berkelebat lewat dan seret. Berpuluh-puluh desiran tajam membanjir datang, Bagaikan hujan grimis entah berapa jumlahnya jarum lembut, Bagaikan bulu kerbau menyelimuti sekitar badaku. Benda-benda halus itu dilepaskan dari sebuah tabung yang diberi perkuat, Meski kecil bentuknya namun mempunyai daya serang yang aneh dan dasyat, Dalam keadaan begini hampir saja hawa hiakang pelindung badanku tertembusi. Pada saat itulah mendadak ia loncat ke tengah udara kemudian melayang ke atas pelana kuda Gio Chong. Aku jadi dongkol bercampur heki, Sambil mementak keras pedang munik yang yang ku sembunyikan di balik baju diluncurkan ke depan, Ilmu pedang terbang yang baru saja. Ku yakinkan segera ku gunakan. Tampak cahaya merah meluncur keluar bagaikan biang lala, Dikelilingi hawa pedang yang menggidikan hati pedang tadi berputar di atas batok kepala kakek beralis codet, Diikuti suara jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian. Bagus tepat sekali caramu untuk membunuh bajingan tua tadi, Teriak Gong Yew sambil mengeperk meja keras dua. Saking kerasnya dia hantam permukaan meja sampai meja yang kuat itu ambrol dan muncul sebuah lubang besar. Untung tenaga serangannya, Sebagian besar telah ditarik balik begitu tangannya menghantam meja tadi, Sehingga meskipun kepalanya mencium permukaan meja namun sama sekali tidak menimbulkan suara apapun, Bahkan mangkuk serta cawan yang ada di meja pun tidak sampai tergetar. Engkoh Yew, kenapa sih kau begitu benci dan mendendam terhadap bajingan tua itu mendadak liwan hiang menegur. Merah jengah selembar wajah Gong Yew, Untung pada saat ini dia sudah dipengaruhi oleh air kata dua sehingga kejengahan tersebut tidak sampai diketahui orang. Diluar ia tak berbicara, dalam hati pikirnya. Bajingan tua itu sangat keji dan telengas bukan saja dia sudah lukai nona hoan pek giyok sehingga selembar jiwanya hampir saja melayang, Bahkan letak serangan pada tubuhnya pun sangat terkutuk. Namun satu ingatan aneh segera berkelebat dalam benaknya, pikirnya lebih jauh. Sungguh aneh sekali bukankah jerum sakti pencabut sukma itu dipancarkan lewat tabung yang diberi per, Kenapa? Justru letak luka dari nona pek giyok adalah di atas kedua tetek serta di bawah pusar antara kedua belah pahanya. Padahal kejadian itu tidak aneh, sebab dalam tabung besi itu terdapat dua macam penutup tabung, Yang satu bisa digunakan untuk menembakkan jarum dalam jumlah satu per satu, Sedangkan pada penutup tabung yang lain bisa ditembakkan jarum dalam jumlah yang banyak sekaligus. Dan hoan pek giyok terkena oleh tembakan yang pertama. Dalam pada itu ketika liwan hiang melihat kekasihnya tak dapat mengemukakan alasan apa sebabnya dia begitu membenci kakek beralis codet, Dalam hati segera pikirnya. Ah ah ah, benar, engkau yeu amat mencintai dan menyayangi diriku, Tentu saja karena hati bajingan tua itu terlalu kejam dan telengas terhadap diriku maka dia begitu mendendam dan membenci dirinya. Setelah berpikir demikian rasa cinta dan kasih sayang nona ini terhadap Gong Yu pun tanpa terasa semakin mendalam, Tanpa terasa dicekalnya tangan pemuda itu dengan hangat lalu berkata, Karena aku tak mau terlalu banyak terbitkan pembunuhan yang tak berverguna maka hanya sebuah telinga kiri kakek beralis codetong yang saja yang kutebas kutung, Kalau kau tahu betapa benci dan mendendamnya engkau yeu terhadap dirinya, Sebutir batok kepalanya tentu akan kutebas sekalian hingga kutung. Namun tak apalah, untuk sementara waktu bayarlah kutitipkan dahulu di atas lehernya, Suatu hari pasti akan kuambil kembali batok kepala itu bila dia masih meneruskan perbuatan jahat serta terkutuknya. Berbicara sampai di situ tak tahan lagi dia tertawa cekikikan. Terhadap si kakek beralis codet ini sebetulnya Gong Yu mendendam dan membencinya hingga ingin sekali membinasakan dirinya, Namun bagi orang yang berbudiluhar macam dia tentu saja lebih suka mengampuni jiwanya bila orang itu memang ada niat untuk bertobat. Pada saat itulah, tiba dua, tok 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 dari balik anak tangga muncul dua orang manusia, Seorang tinggi kurus dan yang lain gemuk pendek. Yang tinggi kurus memakai jubah warna hitam dengan sebilah pedang tersoren di punggungnya, Dia sudah berusia 50 tahunan. Sedang yang gemuk pendek punya dandanan yang sama dengan rekannya, Sedang di atas punggung menggembol sebuah buntalan panjang, Mungkin isinya adalah sepasang senjata aneh, usianya pun di antara 50 tahunan. Setibanya di atas loteng mereka berdua segera memilih tempat duduk dekat dinding tembok, Sesudah memesan arak dan sayur segera melahapnya dengan bernapsu. Karena dandanannya yang menyolok, tanpa terasa gong yeu menaruh perhatian terhadap mereka. Terdengar si kakek gemuk pendek itu berkata dengan suara yang serak dan kasar. Toa ko bajingan itu masih muda belia, Kenapa jiak ciu kiam heu loo ciam poe dari laut timur pun mengalami kerugian besar di tangannya? Apakah dia benar dua ahli waris dari buling jeseng? Siapa yang bilang bukan jawab si kakek kurus tinggi sambil mengelus jenggotnya yang putih? Ilmu jari kian go an chie merupakan ilmu rahasia dari lem hei. Mendengar percakapan itu li wan hi yang gerakan bibirnya mau bicara namun dengan cepat gong yeu menyikut lengannya sambil mengerdip, Nona itu mengerti apa yang dimaksudkan, maksudnya untuk berbicara pun segera diurungkan. Terdengar kakek gemuk pendek itu bicara lagi. Bajingan itu dari perkampungan Pak Insancung. Menuju ke Provinsi Opak, kemudian memeriksa dan menyelidiki kesana kemari seakan-akan sedang mencari sesuatu, Gerak-geriknya amat mencurigakan sekali, bahkan aku dengan lima manusia aneh dari kolong langit telah menuju ke selatan, Jangan dua mereka mau bikin kacau markas besar kita. Mungkin saja memang demikian keadaannya, jawab kakek tinggi kurus itu setelah meneguk araknya. Oleh sebab itulah dari pihak markas besar telah kirim surat perintah ular terbang untuk panggil pulang tiga roh bengis, enam sukna ganas serta 24 sukna gentayangan untuk perlahan-lahan mengundurkan diri, mereka diwajibkan menemukan orang itu di wilayah selatan dan berusaha membasmi atau menawannya, kakek gemuk pendek angkat cawannya meneguk araknya berulang kali, sesudah cukup puas raya menyeka mulutnya yang basah ujarnya kembali. Rombongan pertama serta rombongan kedua yang kita kirim telah berkumpul semua di gunung Kikongsan, kalau rombongan ketiga tak bisa keburuk pulang dari provinsi Ciatkeng, aku lihat rencana kita malam nanti bakal gagal total. Kakek tinggi kurus itu tidak langsung menjawab, dengan matanya yang tajam bagaikan burung elang dia sapu sekejap para tetamu yang ada di atas loteng, setelah dirasakan di sekitar tempat itu tidak ditemukan orang kangung, dia lantas menyaut. A-a-a-hal itu belum tentu, asalkan Sien Kun berhasil menahan Jak Klo Ociampue agar jangan berlalu dan malam ini juga bisa tiba di sini, sekalipun rombongan ketiga belum sempat kembali, sama saja kita masih sanggup untuk turun tangan, bahkan kemungkinan besar usaha kita malam nanti bakal memperoleh kesuksesan besar, mendengar perkataan itu si kakek gemuk pendek tertawa. Rupanya si kakek tinggi kurus itu tahu kalau rekannya kurang percaya, kembali katanya. Jangan kau anggap dalam pertarungan tempo dulu, bangsat muda itu yang menang, kejadian yang sebenarnya adalah pagak tehhek dari lima manusia aneh telah bikin lelah lebih dulu Jak Klo Ociampue sehingga tenaga murninya banyak berkurang. Dalam kenyataan pertarungan itu hanya bisa dianggap seri, sebab meskipun jalan darah Jak Klo Ociampue tertotok namun bangsat keparat si HOO itu pun tidak berhasil peroleh kebanggaan apa dua. Dan kini keadaan situasi telah berubah, keparat itu tinggal seorang diri tanpa teman, cukup melihat jumlah kita yang banyak pun dia bakal kedar lebih dahulu, tenaga luakangnya tentu mengalami kemunduran dan kekalahan pasti ada di tangannya, kakek gemuk pendek itu mendengak dan tertawa terbahak dua. Toa ko jadi maksudmu dengan meminjam kesempatan yang sangat baik ini kita bunuh saja harimau itu, bukan begitu berbicara sampai di sini, segera teriaknya lantang, pelayan, ambil dua kati arah Ka Oliang. Sementara itu Li Wan Hiang yang mendengar kedua orang manusia itu sedang merencanakan siasat busuk untuk mencelakai Su Hengnya si sastrawan berbaju biru HOO Tian Heng, hatinya jadi mendongkol dan tanpa terasa dia mendengus dingin. Gong Ye U takut kedua orang penjahat itu menaruh curiga, mendengar dengusan tadi buru dua ia tunjukkan sikap seolah dua sedang mohon maaf karena kurang hati dua. Sedikit pun tidak salah, mendengar dengusan dingin itu kakek kurus tinggi itu segera berpaling ke arah sudut loteng, namun setelah dilihatnya dua orang muda muri sedang bercekok, rasa curiga pun seketika lenyap tak berbekas. Sementara itu pelayan telah datang menghidangkan dua poci arak serta beberapa macam sayur. Kedua orang kakek tua itu pun tidak bicara lagi, masing dua sibuk dengan pekerjaannya sendiri untuk menyikat sayuran serta arak tersebut. Dari keadaan itu Gong Ye U bisa menebak bahwasannya kedua orang kakek itu sebentar lagi tentu akan berlalu, maka dipanggilnya pelayan untuk bereskan rekening, kemudian menarik tangan si gadis untuk diajak turun ke bawah loteng dan bersembunyi di tempat kegelapan. Belum lama setelah kedua orang muda mudi itu menyembunyikan diri, turunlah kedua orang kakek tinggi pendek itu, tanpa sangsi ataupun curiga barang sedikit pun langsung menuju ke arah timur, gerakan tubuh mereka cepat dan enteng. Gong Ye U cepat dua menarik tangan Li Wan Hiang untuk menguntit dari tempat kejauhan, tampaklah di suatu tempat yang sunyi kedua orang kakek tadi ambil keluar sebuah mantel hitam serta sebuah kain kerudung hitam dari buntalannya kemudian dikenakan di badan masing-masing. Setelah itu bagaikan dua ekor burung elang dalam dua-tiga kali loncatan tubuh marka sudah berada 20 tombak lebih dari tempat semula, jelas mereka jago-jago lihai dari dunia persilatan. Sekalipun Gong Ye U serta Li Wan Hiang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna, dalam keadaan begini tak berani bertindak gegabah, dengan sangat hati dua dan waspada mereka meluncur dari belakang menguntit mereka berdua. Terlihatlah empat sosok bayangan manusia laksana bintang yang menyambar di langit berlarian di bawah sinar rembulan. Jarak dari Li Wan Lim menuju ke Kiu Likuan hanya 20 li, dalam sekejap match mereka telah tiba di tempat itu. Dari tempat kejauhan si pendekar ganteng berbaju hijau Gong Ye U serta Li Wan Hiang telah dapat menangkap suara pembicaraan orang serta bentrokan senjata yang berkumandang datang secara lapat dua, hati mereka jadi cemas bercampur gelisah. Dalam keadaan begitu tanpa menghiraukan akibatnya lagi, sepasang muda-mudi itu bersuit nyaring, badan mereka berkelebat ke angkasa bagaikan dua gulung asap hitam segera melayang lewati batok kepala dua orang berkerudung itu. Mimpi pun si kakek gemuk serta si kakek kurus tak pernah menyangka kalau pembicaraan mereka sewaktu ada di rumah makan. Dan Li Walim bakal mengundang bencana besar bagi pihak mereka. Dalam sekejap match kedua orang itu sudah melewati belasan pos penjagaan dan tiba di dalam kota. Memandang ke arah depan tampaklah di atas sebuah bukit yang ada di dalam kota tadi telah penuh dengan bayangan manusia yang berjejal dua, bayangan kipas cahaya pedang menggulung dan menyambar dengan hebatnya. Gong Ye U si pendekar ganteng berbaju hijau amat menguatirkan keselamatan suhengnya, ia tak mau buang tempo lebih banyak lagi, sepasang lengan dipentangkan dengan ilmu meringankan tubuh menunggang angin membonceng mega yang dikerahkan hingga mencapai pada puncaknya. Ia melayang ke muka lalu bagaikan seekor burung elang meluncur ke arah kalangan pertempuran. Dalam pada itu dari tengah kalangan tiba dua berkumandang suara jeritan kaget. Dari tengah udara Gong Ye U dapat disaksikan dengan jelas betapa kaki suhengnya H.O.O. Tian Heng telah tertusuk oleh pedang jiak Q.H si pendekar bola daging dari Teng Hei dengan jurusnya Hoan Toan Bongin atau Nyawa Putus di Pulau Dewata, di mana suhengnya mundur sempoyongan dan roboh ke atas tanah. Melihat lawannya roboh makhluk aneh berbentuk bulat seperti bola itu kebaskan jenggotnya dan tertawa dingin pedangnya digetarkan dan kembali menyerang dengan jurus Citu Luang Leong atau Naga Kuning membabi buta serangannya ganas dan langsung mengancam dada H.O.O. Tian Heng. Bab 20. Gong Ye U terperanjat menyaksikan suhengnya terancam mara bahaya, dengan gusar dia membentak keras, tangan kirinya didorong ke muka melancarkan sebuah serangan dengan hawa sakti Tai Si Hian Tian Sinkang. Seret, diiringi deruan angin pukulan yang maha dasyat, tubuh makhluk aneh bulat bola itu seketika tergulung dan mencelat sampai sejauh 4-5 tombak. Bersamaan dengan itu tangan kanannya menghisap keluar, tubuh H.O.O. Tian Heng yang hampir mencium tanah itu seketika terhisap oleh segulung tenaga yang maha dasyat dan tertahan di tengah angkasa, Ambil kesempatan itu Gong Ye U putar tangannya menyambar pinggang Seng Su Heng kemudian dibawanya turun ke atas permukaan. Jirit. 14. Li Wan Hi Yang sendiri setelah melihat Su Hengnya H.O.O. Tian Heng berhasil ditolong Gong Ye U, pedang pendek muni kiamnya langsung disapu keluar. Seret, menyongsong datangnya tubuh Jak Kyo Kiam Hek yang mental balik pedangnya segera menebas ke muka mengancam betok kepalanya. Ketika itu puluhan orang berkerudung hitam yang hadir di kalangan sedang bersiap dua menyambut kemenangan yang bakal jatuh di tangan mereka, sungguh tak nyana secara tiba dua muncul panglima langit dari angkasa, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, cahaya pedang serta hawa serangan dengan cepat memenuhi angkasa. Jiak Kyo Kiam Hek menarikan sekilas cahaya ke perak duaan, menggunakan daya pental tubuhnya yang mencelat balik secara mendadak ia lancarkan serangan mematikan ke arah musuhnya. Siapa sangka sebelum serangannya mencapai pada sasarannya mendadak muncul sekilas biang lala berwarna merah, diikuti tangan kanannya jadi sangat ringan, kejadian ini membuat hatinya kaget dan terkesiap. Makhluk tua ini jadi amat terperanjat, sambil meraung gusar buru dua badannya bergelinding sejauh dua tombak dari tempat semula dan segera loncat bangun. Menanti ia berpaling ke arah kalangan, tampaklah sepasang muda-mudi dengan gagahnya telah berdiri keren di sana. Seng pemuda mengenakan baju berwarna hijau, dadanya lebar dan punggungnya berotot, wajahnya sangat ganteng sekali, pada saat itu dia sedang membalut luka di tubuh Hao Ootian Heng, sikapnya hambar dan jumawa sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang di sekelilingnya. Sedangkan Seng Nona cantik jelita bagaikan bidadari dari kahyangan, di tangannya mencekal sebilah pedang pendek sepanjang satu depa, cahaya merah memancar keluar dari senjata tersebut. Ketika diperiksanya kembali pedang lemas yang dimilikinya, ia bertambah kaget sebab senjatanya tahu dua sudah terpapas kutung separuh bajian. Tiba-tiba, ia teringat akan sesuatu, dia teringat bahwasannya pada beberapa ratus tahun berselang dalam dunia persilatan pernah muncul sebilah mustika penakluk iblis dari kalangan Buddha. Pedang sakti Muni Kiam, ia lantas sadar bahwa senjata yang ada di tangan gadis itu pasti pedang mustika itu. Lalu ia pun teringat akan hantaman Seng pemuda yang membuat badannya mencelat jauh hatinya berdidik dan tercengang. Dia merasa heran dari mana pemuda itu bisa memiliki kepandayan sedasyak itu. Sian Tian Hie Kang apakah yang dimiliki pemuda tersebut? Mungkinkah tai Sia Hie Tian Seng Keng? Wajahnya yang gemuk dan penuh dengan daging itu berkerut kencang, susah bagi orang untuk mengetahui perasaan hatinya saat itu, entah sedang gusar atau terkesiap. Seketika itu juga suasana di atas tebing Chiat Leong Xia jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara, semua orang dibikin tertegun dan kaget oleh ilmu sakti serta kecantikan wajah Gong Yew serta Li Wan Hyang. Di kalapara jago sedang berdiri tertegun itulah, angin tajam menyambar lewat, si kakek kurus kering serta si kakek gemuk pendek tadi laksana kilat telah melayang, turun di tengah kalangan. Begitu berjumpa dengan sepasang muda-mudi yang saat ini sedang berdiri di tengah kalangan, hati mereka kontan terkesiap, pikirnya hampir berbareng. Eh, 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 rupanya pembicaraan kami sewaktu ada di loteng rumah makan liulim tadi secara tidak sengaja telah kedengaran mereka, aduh, uh, celaka sekarang bukan sukses malahan memancing hadirnya musuh tangguh. Kendati di dalam hati mereka berpikir demikian namun perasaan tersebut tak berani diutarakan keluar, sementara keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasai baju mereka. Li Wan Hyang pun dapat menangkap kehadiran dua orang Lipok nomor lima dan dan enam ini, dia tersenyum, biji matanya berputar memancarkan cahaya tajam. Siang Pek Siang Hiong dua jagoan gunung Pek San merupakan gembong dua iblis yang membunuh orang tak berkedip, dalam keadaan begini hati mereka bergidik juga sampai bulu Roma pada bangun berdiri. Apa sebabnya kedua orang iblis itu secara tiba dua merasa begitu juri terhadap Li Wan Hyang? Alasannya pertama karena kehadiran Nona Gagah ini adalah keteledoran mereka berdua. Dan kedua mereka takut Nona itu buka suara hingga rahasianya terbongkar di hadapan rekan-rekannya. Seandainya sampai begini keadaannya dan rahasia mereka terbongkar, maka tak ampun lagi mereka tentu akan disiksa sampai mati oleh pembakaran api Ye Oehau dari perkumpulannya. Untung Li Wan Hyang hanya tersenyum hambar dan tidak mengucapkan apapun, untuk sementara waktu mereka dapat berlega hati. Dalam pada itu dengan gerakan yang tercepat si pendekar ganteng berbaju hijau Gong Ye U telah selesai membalut luka suhengnya H.O.O. Tian Heng, kemudian di alantes bangkit berdiri. Sebetulnya paras muka H.O.O. Tian Heng si sastrawan berbaju biru ini boleh dikata ganteng dan tampan, namun kini setelah berdiri di hadapan suteenya ia jadi tersinkir. Ketampanannya bagaikan cahaya kunang dua dibandingkan dengan cahaya rembulan. Tampak biji matanya berputar tajam, setelah menyapu sekejap wajah semua orang yang hadir di kalangan, ujarnya dengan suara lantang. Aku lihat Cui sekalian merupakan jago dua pilihan dalam kalangan Hek Tu, ditinjau dari kehadiran kalian dalam jumlah yang besar serta tak berani menemui orang dengan wajah sebenarnya terutama sekali bercita dua menangkap suheng kami. Aku duga persoalan ini pasti bukanlah disebabkan persoalan dendam atau sakit hati pribadi, bukankah begitu? Berbicara sampai di situ dia merande sejenak, sepasang matanya perlahan dua beralih dari satu wajah ke wajah lain, kemudian sambungnya lebih jauh. Terlepas dari persoalan bagaimanakah tingkah laku serta perbuatan Cui sekalian di masa yang lampau, berbicara mengenai peristiwa yang telah terjadi pada malam ini di mana kalian mengerubuti suhengku dengan jumlah yang lebih banyak hingga dia terluka, Aku berharap kalian semua segera pulang ke markas dan katakan kepada pemimpin kalian, bahwa di dalam satu bulan kemudian perkumpulan yang diselenggarakan harus dibubarkan, kalau tidak. HMM inilah contohnya. Berbicara sampai di situ sepasang lengannya segera menggapai dan menarik ke arah belakang, seketika itu juga tubuh Yakkyu Kiamhek si bola daging dari Teng Hei yang bulat dan padat berisi itu tanpa terasa telah bergelinding ke arah depan. Gong Yeu tekuk kaki kanannya ke belakang, setelah mengincar tepat pada arahnya dan salurkan hawa sakit tai. Sia Hian Tian Xin Kang ke arah kaki, tiba-dua ia lantas melancarkan sebuah tendangan kilat. Beluk, diiringi suara yang amat keras Yakkyu Kiamhek dari Laut Teng Hei menjerit ngeri, tubuhnya mencelat ke tengah udara dan bergelindingan hingga sejauh 20 tombak lebih, dengan keras badannya terbanting di bawah tebing Qianlong Nia dan menggelinding terus sampai ke dasar tanah. Tendangan maut ini bukan saja telah melumpuhkan tenaga daya pentel yang terpancar keluar dari tubuhnya yang bulat, bahkan membuat tulang serta tubuhnya jadi sakit sekali seakan dua tulang belulangnya telah patah semua, untuk sementara waktu ia tak sanggup berkutik dan sukmanya seolah dua melayang dari laganya. Sepanjang hidup belum pernah tiga roh bengis, tujuh sukna ganas serta 24 orang sukna gentayangan menyaksikan ilmu silat yang demikian sakti serta anehnya, saking kaget dan takutnya mereka sampai menjerit dan kabur terbirit dua dari situ. Menyaksikan musuh duanya pada kabur setelah melihat betapa lihainya tendangan Gong Yeu, Li Wan Hiang kegirangan setengah mati, sambil acungkan jempolnya ia berseru memuji. H. O. O. Tian Heng sendiri setelah lukanya dibubungi obat, rasa sakit yang merasuk ke tulang pun sudah banyak berkurang, menjumpai sutenya Gong Yeu serta sumuainya Li Wan Hiang telah berhasil mengusir mara bahaya yang mengancam jiwanya serta melihat pula tenaga dalam yang mereka miliki jauh melebih keberhasilan dirinya, dalam hati merasa malu bercampur menyesal, katanya. Gong Su Teh, Li Sumo Ai, dari mana kalian bisa tahu kalau H. O. O. Heng sedang terkurung di kota Kyulikwan? Sewaktu ada di rumah makan lihulim secara tidak sengaja kami telah mendengar kabar yang mengatakan Su Heng terjebak di sini, maka sepanjang perjalanan kami menguntit sampai ke sini, jawab Gong Yeu dengan alis melentik. H. O. O. Su Heng, ujar Li Wan Hiang pula, ada urusan apa kau datang ke kota Kyulikwan ini? H. O. O. Tian Heng si sastrawan berbaju biru berseruling kumala serta berkipas emas ini menghela nafas panjang, dihadapan sumuainya yang selalu riang gembira dan polos ini dia merasa tidak tega untuk menceritakan peristiwa tragis yang telah menimpa keluarganya. Tetapi dia pun sadar bahwa rahasia ini tak bisa disimpan lama dua, maka dengan alis berkerut katanya. A. 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 I, kalau dibicarakan kisah ini panjang sekali ceritanya, lebih baik kita kembali dulu ke kota Liulin Cheng, di sana akan ku ceritakan perlahan-lahan. Su Heng luka di kakimu belum sembuh, tidak leluasa bagimu untuk melakukan perjalanan, lebih baik biarlah si Yau Te yang membopong dirimu untuk melanjutkan perjalanan ini. A. 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 Cuma luka sekecil ini apa artinya? Tampik H. O. O. Tian Heng sambil gelengkan kepalanya dan tertawa. Lagi pula sudah dibubungi obat mustajab bikinan Su Hau, dalam waktu singkat lukanya tentu akan menutup dan sembuh kembali, ayuh berangkat. Bersama dengan selesainya ucapan itu tampak cahaya biru berkelebat lewat, tanpa menanti jawaban dari Su Te serta sumuainya lagi ia lari turun lebih dahulu dari tebing Ciat Leong Nia. Melihat kakak seperguruannya telah berangkat terpaksasi pendekar ganteng berbaju hijau Gong Ye U dengan menggandeng tangan Li Wan Hi yang diajaknya menyusul dari belakang, bayangan hijau segera berkelebat lewat turun dari tebing itu. Di tengah jalan beberapa kali H. O. O. Tian Heng berpaling ke belakang, menjumpai Su Te serta sumuainya sanggup menyusul di belakangnya tanpa ngotot dan mengeluarkan banyak tenaga, dalam hati segera pikirnya. Sungguh lihai tenaga dalam yang dimiliki Su Te serta sumuai, rupanya kesempurnaan tenaga luakangnya jauh berada di atas diriku. Sebagai orang yang mempunyai sifat ingin menang, ia tak mau unjukkan kelemahannya di hadapan orang, maka segenap tenaganya segera disalurkan untuk bisa berlari jauh lebih cepat lagi, bagaikan segulung asap tipis laksana kilat badannya meluncur ke muka. Karena Su Hengnya secara tiba dua percepat larinya terpaksa Gong Ye U berdua pun harus kerahkan tenaganya yang lebih besar untuk menyusul di belakangnya. Jarak antara Kyulikan dengan kota Liu Lim terpaut hampir 20 li, namun bagi tiga orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh hamat sempurna ini, dalam sekejap mata jarak yang demikian jauhnya telah tertempuh. Setibanya dalam penginapan Liu Lim mereka loncat balik ke kamarnya lewat tembok pekarangan, kemudian setelah memasang lampu dan meneguk air teh kata Liu Wan Hiang dengan nada bergurau. H.O. Su Heng, apakah kau diusir oleh Su Chi serta Tong Hong Cici kalau tidak kenapa ngeluyur seorang diri di tempat luaran berbicara sampai di situ tak tahan lagi ia tertawa sendiri? H.O. Tian Heng menghirup seteguk air panas, kemudian kepada Gong Ye U ujarnya dengan memberi nasihat. H.O. Su Tegu, kau harus menggunakan Su Hengmu sebagai contoh dan janganlah sekali dua main dua perempuan di tempat luaran, daripada mencari penyakit buat diri sendiri. H.O. Su Tegu, air muka Gong Ye U kontan berubah hebat, rupanya ucapan yang diutarakan tanpa mengandung maksud apa dua ini dengan tepat telah mengena di lubuk hatinya. Dalam pada itu Liu Wan Hiang sedang memungut cambuk kuda yang terletak di atas meja mendengar perkataan tadi pergelangan tangannya kontan digetarkan ke tengah udara, tar, diiringi suara ledakan cambuk yang nyaring serunya. H.M.M.M., dia berani? Suara ledakan cambuk yang amat nyaring ini seketika mengejutkan Gong Ye U yang sedang memikirkan Ho An Pek Giok, hatinya terkesiap dan tanpa sadar serunya berulang kali, hamba tidak berani, hamba tidak berani. Menjumpai kekasihnya ketakutan setengah mati, Liu Wan Hiang jadi senang dan tertawa cekikikan. Terutama sekali H.O.O. Tian Heng si sastrawan berbaju biru, ia tertawa terbahak dua sampai sakit perutnya. Merah jengah selembar wajah Gong Ye U, dia jadi kikuk dan malu sekali, katanya. Su Heng, lebih baik bicarakan persoalan pokok yang penting, sebenarnya karena persoalan apa sampai kau tiba di kota Liu Li Kuan ini. Senyuman yang menghiasi sastrawan bersulingku malah berkipas emas ini seketika lenyap tak berbekas, wajahnya jadi suram dan kesal. Dengan alis berkerut pikirnya. Eh eh eh, tak mungkin aku bisa ceritakan semua peristiwa yang telah terjadi secara demikian langsung dan belak dua-an, lebih baik ku pertimbangkan lebih dahulu masak dua, berpikir demikian ya lantas pura dua unjukan senyumannya dan berkata. Aku rasa lebih baik kalian yang menceritakan lebih dulu kisah perjalanan kamu berdua sejak keluar dari lembah Leng Ngim Kok. Li Wan Hi yang cibirkan bibirnya ke arah Gong Ye U dengan maksud agar si anak muda itulah yang menceritakan pengalaman mereka. Tentu saja pemuda ganteng ini tak berani menolak, dia pun lantas menceritakan kisah perjalanan mereka selama ini terkecuali kisah perjumpaan serta perkenalannya dengan Ho An Pek, Giyok. Selama beberapa hari ini H. O. O. Tian Heng pun telah memperoleh Keru untuk mengatasi kesulitannya, maka begitu Gong Ye U menyelesaikan ceritanya dia lantas menghirup air teh untuk membasai kerongkongannya dan berkata, Maksud tujuanku meninggalkan Pak Insan Chung kali ini sama sekali bukan disebabkan karena diusir oleh Sucimu ataupun Tong Hang Moai Moai, tapi yang terutama adalah untuk mengejar dan mencari tahu jejak dari ayahmu si Cian Leong Po O Chu Licham Po E. Begitu ucapan ini diutarakan keluar, baik Li Wan Hyang maupun Gong Ye U sama dua terperanjat dan berseru tertahan. Tidak menunggu pertanyaan dari kedua orang muda-mudi itu, H. O. O. Tian Heng berkata lebih jauh. Kemungkinan besar sebab lenyapnya Li Chiam Po E adalah dikarenakan diculik oleh Tsu Bin Yau Husi Siluman Rase berwajah buah Tsu, Hoan Soh Soh. Dia pun lantas menceritakan secara bagaimana Bong San Yen Su bersama Li Kiyahu minum arak di rumah makan Cui Siao Elo lalu berjumpa dengan Hoan Soh Soh dan bagaimana kemudian orang tua Sili itu lenyap tak berbekas. Su Heng, dari mana kau bisa merasa begitu yakin kalau Empek Li telah ditangkap musuh dan bukan sebaliknya sedang mengejar siluman Rase itu tanya Gong Ye U. Coba bayangkan saja, jawab H. O. O. Tian Heng sambil membelai luka di atas kakinya. Pedang pusaka milik Li Chiam Po E telah tertinggal di dalam hutan bunga Tsu di luar kota Kehong, itu jelas berarti kalau dia telah kehilangan daya bertahannya, Kalau bukan ditangkap lalu kenapa? Mungkinkah Empek Li telah dibunuh dengan cepat H. O. O. Tian Heng menggeleng? Soal ini telah kupikirkan dengan teliti dan seksama, kami rasa hal ini tak mungkin terjadi. Sebab pertama, di sekitar tempat itu tak dijumpai jenazah Li Chiam Po E yang terbunuh. Kedua seandainya dia sedang mencari balas, tidak mungkin Li Chiam Po E menyembunyikan diri karena itulah aku rasa beliau pasti sudah terjebak di dalam perangkap musuh hingga terluka dan tertangkap. Mau tak mau Gong Ye U harus mengakui akan kemungkinan hal tersebut, untuk beberapa saat lamanya dia bungkam dalam seribu bahasa. Mimpi pun Li Wan Hi yang tak pernah menyangka kalau secara tiba dua ayahnya bisa temui kejadian seperti ini, ia jadi gelisah dan tidak tenteram, tiba dua timbrungnya. H. O. O. Su Heng, apakah kau telah mendapatkan titik terang atau tanda dua yang menunjukkan di mana kehayahku berada? A. 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 I. Sastrawan berbaju biru H. O. O. Tian Heng menghela napas panjang. Sudah hampir 20 tahun lamanya T. Bin Yau Hu tak pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan, bukan saja licik bagaikan seekor reseh dia pun Li Hai. Jangan dikata banyak orang Kang O. Tidak kenali dirinya, sekalipun mereka yang pernah kenal setelah lewat sekian banyak tahun wajahnya tentu sudah banyak berubah, dan siapa yang akan memperhatikan dirinya lagi-lagi pula siapa yang tahu letak sarang rasenya. Tanda tanya. Kalau begitu, bukankah ayahku sukar untuk ditemukan kembali, bisik Li Wan Heng dengan suara lirih, titik air mat mulai jatuh berlinang membasai wajahnya. Persoalannya bukan begitu dan jalan pun belum buntu, contohnya saja perjalananku ke kota Kiulikuan kali ini, tanpa sengaja aku telah memperoleh kabar yang dapat dipercaya dari jago Kang O. Aku mendapat tahu bahwasannya dua hari berselang di kota Kiulikuan telah muncul seorang nyonya muda yang amat cantik ditemani oleh suaminya yang ganteng, mereka berdiam selama beberapa hari di situ. Menurut kata orang itu rupanya suami dari nyonya cantik tadi sedang menderita sakit yang parah, tak pernah orang itu meninggalkan kamarnya barang satu langkah pun. Berbicara sampai di situ ia melirik sekejap sepasang muda mudi itu, lalu sambungnya lebih jauh. Maka dari itu tergesa dua aku tinggalkan imbong menuju kemari dan menginap di rumah penginapan Songkuan satu-duanya rumah penginapan yang ada di kota Kiulikuan ini, setelah tanya-sana tanya kemari. Akhirnya aku berhasil membuktikan bahwa apa yang ku dengar bukan berita bohong, karena itu diam dua aku lantas menyusup ke tebing Ciat Leong Nia untuk bikin penyelidikan. Siapa sangka para gembong iblis itu muncul secara tiba-dua di tempat itu, dalam pertarungan tersebut bukan saja aku terkurung bahkan hampir saja korbankan selembar jiwaku. Aai, kalau bukan sute serta sumoai muncul serta membantu diriku tepat pada saatnya, entah bagaimana nasibku sekarang? Akhirnya dia menghela napas sedih, nadanya begitu terbuka dan kosong. Gong Yeu termenung sesaat, lalu katanya. Su Heng, apakah kau telah melakukan penyelidikan yang cermat dan seksama di rumah penginapan yang pernah didiami suami istri setengah bayi itu? Misalnya saja tulisan atau tanda dua pengenal yang ditinggalkan di atas dinding tembok. Aduh, aku telah melupakan persoalan itu tapi tak apa, keledai sakti hak Jiyeku masih tertinggal di rumah penginapan Xiongcuan di kota Kyulikuan, biarlah besok pagi aku berangkat ke situ untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Ketika pembicaraan telah selesai, tanpa terasa fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur. Selesai bersantak pagi tanpa sungkan lagi H.O.O. Tianheng berangkat ke kota Kyulikuan dengan menunggang kuda Giyok Liyong, terpaksa Gong Yeu harus berangkat dengan menunggang satu kuda bersama sumuainya Liwan Hyang. Jarak sejauh 20 li dalam waktu singkat telah ditempuh oleh kuda dua jempolan Chowya Giyok Seicu. Setibanya di depan rumah penginapan, pemilik penginapan Xiongcuan mengira tamunya telah berangkat pagi 2 dan kini baru kembali, mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau kemarin malam, di atas tebing Chiat Leong Nia telah berlangsung suatu pertarungan sengit yang hampir saja merenggut nyawa jago muda itu. Kepada pemilik penginapan itu H.O.O. Tianheng segera tanyakan di mana letak kamar yang pernah dihuni Chubin Yauhu, dan sangat kebetulan sekali kamar tersebut bukan lain adalah kamar yang ditempati dirinya sendiri. Ketiga orang itu segera masuk ke dalam kamar, dalam suatu pemeriksaan yang seksama dan teliti itu akhirnya dari suatu sudut tembok yang rahasia dan tertutup sekali letaknya, Li Wan Hyang berhasil temukan tulisan Kiehwee di sana serta sebuah tanda panah yang menuding ke arah selatan. Penemuan terbaru yang berhasil mereka temukan ini semakin membuktikan kalau Chian Leong Poo Chuli Kiehwee memang tertawan di tangan musuh, sedikit banyak kenyataan ini untuk sementara waktu bisa melegakan hati beberapa orang itu. Dengan alis berkerut kencang dalam hati Gong Yew berpikir. Ditinjau dari kepandayan silat yang dimiliki Mpek Li, ternyata dia pun sampai kena tertawan. Bukankah hal ini menunjukkan bila kepandayan silat dari Chubin Yauhu benar-benar luar biasa dan jauh melebih orang lain, tapi, seandainya ia tertawan, kenapa Mpek Li rela berjalan sendiri bersama duanya, kalau begitu jalan darahnya tentu sudah ditotok dan sukar berjalan sendiri. Ditinjau dari. Hal ini bisa dibayangkan bahwa dia pasti menggunakan kereta kuda sebagai pengganti kaki. Berpikir begitu dia lantas panggil datang si impunya rumah penginapan, dan tanyanya. Dengan kira bagaimana sepasang suami istri setengah bayak itu meninggalkan tempat ini? Pemilik rumah penginapan itu termenung sejenak kemudian jawabnya. Nyonya muda itu memiliki paras muka yang amat cantik dengan suara yang lengking dan nyaring, oleh sebab itu aku masih ingat dengan jelas dirinya, mereka berangkat dengan menunggang kereta kuda, bahkan kereta kuda itu pun dibeli dari Ong Elo Ociet dengan harga yang sangat tinggi. Nyonya cantik, kereta kuda? Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, tanpa sadar Gong Yew berseru tertahan dan menghantam meja keras dua. Ah 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 ah, dia, pasti dia, kalau begitu pastilah orang itu. Gumamnya. Siapakah dia itu hampir bersamaan waktunya H.O.? Tian Heng serta Li Wan Hi yang bertanya. Gong Yew tidak memperdulikan pertanyaan kedua orang itu, sebaliknya kepada pemilik rumah penginapan itu tanyanya kembali. Apakah atap kereta itu ditutup dengan kain terpal berwarna hitam? Apakah kuda yang menghela kereta tersebut yang satu berwarna kuning dan yang lain berwarna hitam? Apakah nyonya itu berusia antara 30? Tahunan, bentuk bunga itu dan memakai gaun berwarna merah darah. Sedikit pun tidak salah, pemilik rumah penginapan itu mengangguk tiada hentinya. Apakah Hekkoan mempunyai hubungan tali persaudaraan dengan dirinya sebelum dia meneruskan kata duanya Gong Yew telah menukas dan ulapkan tangannya? Di sini tak ada urusanmu lagi, silahkan berlalu. Setelah pemilik rumah penginapan itu berlalu, dengan nada kesal dan menyesal kata Gong Yew. Ketika berada di luar kota Pak Lusia, aku pernah bertemu dengan kereta serta perempuan cantik itu, saat tersebut aku sedang balik ke kota Xianghyang untuk mencari jejak adik Wan. Sebenarnya pada ketika itu dalam hatiku muncul suatu perasaan ingin tahu, aku ingin membuka kerai-kereta tadi dan mengintip isinya, namun aku segera sadar bahwa mengintip rahasia pribadi orang adalah kurang sopan dan kurang ajar, maka ku batalkan niatku itu. A-A-A-I, kenapa aku jadi orang demikian jujurnya? Yang paling kita takuti adalah putusnya kabar berita yang menunjukkan di mana mereka berada, kata H-O-Tian Heng dengan alis berkerut. Setelah kita mengetahui bahwa sanyat Tu Bin Yau Hu dengan membawa Cian Leong Po Ocu telah memasuki wilayah Hou Lem, urusan bisa kita bereskan lebih gampang lagi. Dengan adanya kita suhengte bertiga berangkat bersama dua, sekalipun harus terjun ke telaga naga atau sarang harimau, Lilo Ciam Po E harus kita tolong hingga lolos dari mara bahaya. Mengenai kejadian yang menimpa dirimu ketika itu, kita tak bisa salahkan dirimu.